Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mereka sholat tarawih misalkan dengan 20 rakaat Kemudian ditambah 1 atau 3 witer misalkan demikian Atau 36 rakaat kemudian ditambah dengan 3 witer Atau misalkan 40 ditambah 1 atau 3 rakaat witer Maka hal yang demikian tidak masalah Dan inilah yang dirajihkan oleh para ulama Diantaranya oleh al-imam bin Taymiyah dan muridnya al-imam bin Qayyim Bahwa pilihan 11 atau 13 itu adalah fi'li Hadith fi'liyah, amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ada pun secara lisan untuk umatnya Beliau menyatakan sholatul layli matna matna Sholat malam itu dua-dua kelipatan ganda Sampai batas yang diinginkan oleh seorang muslim dalam sholatnya Beliau kemudian memberikan catatan Walakinnal abdola Akan tetapi yang paling abdol adalah Ma fa'alahu Rasulullah SAW Apa yang mencocoki dengan praktika S.A.W Baik dari sudut rakaatnya Maupun dari sudut tata caranya Maupun dari sudut lamanya Nah, para ulama yang kemudian mereka melakukan 20 rakaat Kita kilas balik bahwa dulu Ketika awal sholatul rawi dilakukan Itu oleh Umar bin Hattab Diberikan arahan Satu rakaat, 200 ayat Satu rakaat berapa ayat? 200 ayat Satu rakaatnya Sehingga mulainya habis isya Selesainya ketiga Waktu sahur Ketiga dekat sholat Subuh Masih 11 atau 13 rakaat Baru kemudian sebagian riwayat menyebutkan Bahwa Umar bin Hattab memberikan arahan Satu rakaat dibaca 20 atau 30 ayat Kemudian rakaatnya menjadi 20 Walaupun riwayat yang 20 ini kemudian Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullahu ta'ala Intinya Di dalam hal ini kita tidak telah mempermasalahkan Naam Jadi yang abdul Jikalau mencocoki demikian rakaatnya Sifatnya Kemudian panjang sholatnya Dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan adalah bukan yang diharamkan Dan bukanlah kebid'ahan insyaAllah Jikalau seseorang melebihi jumlah 11 atau 13 rakaat Wallahu ta'ala alam bisawab Naam Kita masuk pada pembahasan selanjutnya Ikhwan Rahimani Wa Iyakum Jami'an Tentang pembahasan selanjutnya adalah At-tatawu al-mutlaq Salat tatawu yang mutlaq Yang disyaraatkan pada malam dan siang hari Kecuali pada waktu-waktu yang dilarang Boleh memulai dengan awalan Anna'u'ul awwal at-tahajudu billayil Solat malam tahajud Solat tahajud di malam hari Nah disini ada beberapa kosa kata Yang kita pastikan bahwa kita harus mengetahui Yang pertama Kosa kata umum itu disebut dengan solat al-layil Apa makna solat layil? Salat sunnah di malam hari Sesudah isya, Pak Diyah maksudnya Sampai sebelum subuh Solat apapun itu Masuk dalam istilah yang disebut dengan Solat layil Atau bahasa yang lainnya adalah Kiyam al-layil Itu adalah kosa kata umum Di dalamnya Ada namanya At-tarawih Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya Adalah kiyam al-layil Yang dilaksanakan di bulan Ramadhan Dengan sifat yang telah disebutkan Ada tarwihah, ada istirahat Setiap empat rakaat Itu kemudian lebih dikenal Kemudian dengan istilah apa? Tarawih Kemudian diantara Kiyam al-layil tadi Di dalamnya ada namanya Al-witar Yang dulu telah kita sebutkan Pembahasannya Kemudian Dari kiyam al-layil itu juga Ada salah satu jenisnya Yang disebut dengan At-tahajud Maka At-tahajud Adalah bagian daripada Kiyam al-layil Setiap tahajud Itu adalah Kiyam al-layil Tapi belum tentu Kiyam al-layil itu adalah At-tahajud Nah, belum tentu Kiyam al-layil adalah Tahajud Awalan makmumul tahajudi Pengertian tentang tahajud Apakah yang dimaksud dengan Tahajud Yukalu hajadar rajulu Iza nama bil-layil Dikatakan seseorang Ya hajada Kalau dia Tidur di malam hari Di awal malam Wa hajada Iza salla bil-layil Kemudian disebut Hajada Hajada Ketika dia tidur Kemudian setelah itu Bangun Wa ammal mutahajidu Fahuwa al-qa'imu Ila sholati minan naum Dan yang maksud dengan Al-mutahajid Sebagai isim fa'il Atau subjek Daripada Hajada yuhajidu Orang yang melakukan tahajud Itu adalah Orang yang tidur Di malam hari Kemudian dia bangun Dari tidurnya Kemudian dia melaksanakan Tiyamul layil Jadi secara spesifik Tahajud itu adalah Sholat malam Yang dilakukan Ketiga didahului dengan Tidur sebelumnya Saya berikan contoh Seseorang Sholat malam Jam 12 Dia ada pekerjaan Kemudian Sholat malam Jam 12 Atau jam 2 Itu Qiyamul layil Atau tahajud Qiyamul layil Naam Seseorang Tidur sebelumnya Kemudian Jam 1 Dia bangun Kemudian dia melaksanakan Sholat sutnah Qiyamul layil Itu Qiyamul layil Atau lebih spesifik Tahajud Tahajud Naam Ini perbedaannya Selanjut Ada pun yang kedua Pembahasan tentang hukum Sholat tahajud Pembahasan tentang hukum Sholat tahajud Sholatul tahajudi Sunnatun mu'akkadatun Thabitatun Bilkitabi wa sunnah Bahwa Sholat tahajud ini adalah Sunnah mu'akkadah Mu'akkad Itu daripada kalimat Akkadah Yu'akidu Adalah Isim Maf'ul Artinya Sangat Ditekankan Jika disebut mu'akkadah Berarti Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak pernah Meninggalkan Sekalipun Tahajud Dalam hidup beliau Naam Yang demikian Ditetapkan Melalui Al-Quran Dan As-sunnah Dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walladzina Yabituna Lirabbihim Sujjada Wa qiyama Dan orang-orang Yang melalui Malam hari Dengan bersujud Dan berdiri Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yang Melalui Malam hari Makanya Dulu Para ulama Senang Sebagaimana telah Saya sebutkan Kalau datang Musim hujan Coba Coba antum Hitung Rentang Waktu Malam itu Antara musim Panas Dengan musim Hujan Musim Panas Dengan musim Dingin Panjangan Mana Malamnya Panjangan Mana ya Kauan Musim Dingin Ya Panjangan Musim Dingin Maka Pakul Lama dulu Senang Ketiga Datang Musim Hujan Ketiga Datang Musim Dingin Sebab Lama Untuk Tahajud Kemudian Firman Allah Subhanahu Wata'ala Yang lainnya Dalam Adzariyat Ayat 51 Adzariyat Ayat 17 Sampai 18 Adalah Mereka Orang Mumin Sangat Sedikit Mereka Tidur Di Waktu Malam Dan Di Akhir Malam Mereka Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Memang Kalau Kita Kalkulasi Hidup Manusia Itu kan Kebanyakan Malam Hari Walaupun Ada Misalkan Teori Menyatakan Tidur Yang Cukup Itu Berapa Jam Konon Katanya 8 Jam Padahal Tidak Mesti Demikian Yang Penting Berkualitas Baik 5 Atau 6 Jam Tidak Masalah Nah Adalah Orang Mumin Mereka Sedikit Tidur Di Malam Hari Dan Ketiga Waktu Sahur Mereka Istighfar Maka Istighfar Yang Paling Utama Adalah Istighfar Di Waktu Sahur Dalam Ayat Yang Lain Allah Berfirman Ayat 16-17 Lambung Mereka Jauh Dari Tempat Tidurnya Sedangkan Mereka Berdoa Kepada Allah Dengan Rasa Takut Daripada Dosa Dan Neraka Dan Harap Akan Sorga Dan Mereka Menafkahkan Sebagian Rizki Yang Allah Ta'ala Berikan Kepada Mereka Maka Tidak Seorang Pun Mengetahui Apa Yang Disembunyikan Untuk Mereka Daripada Kenekmatan Yang Menjadikan Sejuk Pandangan Mereka Terhadap Balasan Atas Apa Yang Mereka Amalkan Disini Syahidnya Garis Bawahnya Adalah Lambung Mereka Jauh Dari Tempat Tidurnya Ya Tidur Mereka Hanya Sebentar Saja Hanya Sebentar Saja Nah Di dalam Ayat yang lain Allah Subhanallah Juga Berperiman Mereka Membaca Ayat-ayat Allah Di Waktu Malam Hari Dan Mereka Juga Bersujud Di Dalam Solat Ya Maka Bacaan Yang Paling Berkesan Itu Adalah Bacaan Di Waktu Tengah Malam Dan Mereka Juga Senantiasa Istighfar Di Waktu Sahur Maka Banyak Keutamaan Istighfar Mengingat Dosa Menyesal Berniat Untuk Tidak Mengulangi Dosa Lagi Mengingat Masa Lalu Yang Kelam Kemudian Berdoa Kepada Allah Semoga Dosa Dosa Kita Diampuni Sampai Kita Meneteskan Air Mata Itu Luar Pengaruhnya Bagi Hati Seorang Muslim Karena Itulah Rasulullah Dalam Hadis Abu Hura Misalkan Ada Tujuh Golongan Yang Kelak Dinaungi Oleh Allah Ta'ala Di Padang Masyar Dimana Tidak Ada Naungan Melainkan Hanya Naungan Allah Salah Satunya Apa Salah Satunya Adalah Orang Yang Berzikir Dan Istighfar Kepada Allah Di Tengah Malam Kemudian Menetes Air Matanya Ini Yang Dinaungi Allah Subhanahu Telah Berfirman Amman Hu Qanitun Ana Al-Layli Sajidan Wa Qaiman Yahdaw Al-akhirata Wa Yerju Rahmata Rabbih Apakah Kamu Wahai Orang Mushrik Yang Lebih Beruntung Ataukah Mereka Orang Yang Beribadah Di Waktu Waktu Malam Dengan Sujud Dan Berdiri Sedangkan Ia Takut Kepada Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengharapkan Pahala Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adakah Orang Yang Mengetahui Sama Dengan Orang Yang Tidak Mengetahui Hanya Orang Yang Mempunyai Akallah Yang Bisa Mengambil Pelajaran Jadi Beda Kehidupan Antara Orang Mushrik Dengan Orang Mu'min Orang Mushrik Mereka Beruntung Dengan Kehidupan Dunia Misalkan Demikian Adapun Orang Mu'min Mereka Juga Mencari Keberuntungan Yang Jauh Lebih Besar Di Sisi Allah Mereka Melaksanakan Qiyam Lail Dalam Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ayuhal Muzzammil Ada Satu Surah Namanya Al Muzzammil Wahai Orang Yang Berselimut Ya Ayuhal Muzzammil Naam Qum Laila Illa Qalila Berdirilah Di Malam Hari Kecuali Sedikit Daripadanya Nisfahu Awin Qusmin Hukhalilah Setengah Daripada Malam Atau Lebih Sedikit Daripada Setengah Awzid Aleyhi Atau Lebihkan Daripada Setengah Maka Cara Membagi Waktu Di Malam Hari Itu Dari Dari Waktu Masuknya Isya Sampai Waktu Masuknya Subuh Kemudian Dibagi Tiga Ya Katakanlah Masuk Isya Jam Berapa Ya Kuan Jam Berapa Saat Ini Katakanlah Ya Kurang Lebih Misalkan Jam Delapan Atau Jam Tujuh Kemudian Masuk Waktu Subuh Jam Lima Berapa Jam Itu Katakanlah Sembilan Atau Sepuluh Jam Nah Dibagi Dua Itu Adalah Tengahnya Dibagi Tiga Yang Terakhir Itu Disebut Dengan Sepertiga Yang Terakhir Maka Allah Subhanahu Wata'ala Memanggil Rasulullah S.A.W Wahai Orang Yang Berselimut Padahal Kita Tahu Bagaimana Tempat Tidurnya Rasulullah S.A.W Ada Miniaturnya Kalau Di Madinah Ya Betapa Sederhananya Tempat Tidur Rasulullah S.A.W Ya Itu Dipanggil Dengan Ya'yu Al-Muzammil Wahai Orang Yang Berselimut Bangunlah Untuk Sholat Malam Setengah Daripada Waktu Malam Kalau Sembilan Jam Setengahnya Berarti Berapa Empat Setengah Jam Kurang Daripada Setengah Atau Lebihkan Daripada Setengah InsyaAllah Demikian Qiyamul Rasulullah S.A.W Kemudian Allah T.A.W Juga Berfirman Dan Di antara Malam Maka Bangunlah Untuk Sholat Sunnah Sebagai Tambahan Semoga Yang demikian Allah T.A.W Akan Membangkitkan Engkau Pada Derajat Yang Terpuji Terlanjutan Ayatnya Wakul Ja'al Haq Wa Zahaqal Batil Innal Batil Akana Zahuqa Katakanlah Telah Datang Al-Haq Dan Musnah Yang Batil Sesungguhnya Yang Batil Pasti Akan Musnah Kemudian Ucapkanlah Doa Rabbi Adkhilni Mudkhal Sidqin Wah Hujni Mukher Sidqin Wajalni Mil Ladun Sultan Nasir Ya Allah Masukkan Aku Dengan Baik Keluarkan Aku Dengan Baik Tolonglah Aku Dengan Kekuasaan Mu Na Na Filat Al-Lak Sebagai Tambahan Sunnah Sebagai Tambahan Sunnah Maka Supaya Seseorang Istiqamah Ada yang Wajib Ada yang Sunnah Yang Sunnah Ini Adalah Fungsinya Membungkus Yang Wajib Kalau Seseorang Terbiasa Rutin Sunnah InsyaAllah Dia Istiqamah Kemudian Sebagai Tambalan Dan Kita Tahu Hadis Sallallahu Tidak Ada Satu Ibadah Yang Paling Allah Ta'ala Cintai Kecuali Ibadah Fardu Dan Tidaklah Seorang Hamba Beribadah Kepadaku Dengan Ibadah Sunnah Sampai Aku Mencintainya Artinya Ibadah Sunnah Akan Menyebabkan Allah Ta'ala Mencintai Seorang Hamba Apa Kelanjutan Hadis Kutusia Tersebut Fa Iza Ah Baktuh Kalau Aku Sudah Mencintai Seorang Hamba Kata Allah Kutusam'uh Ladi Yasm'u Biha Aku Adalah Pendengaran Yang Dengannya Dia Mendengar Wakuntuh Dan Aku Adalah Penglihatannya Yang Dengannya Dia Melihat Aku Adalah Tangan Yang Dengannya Dia Memegang Aku Adalah Kaki Yang Dengannya Dia Melangkah Maka Jatuhlah Semua Nilai Cinta Manusia Di Hadapan Cinta Allah Kepada Seorang Hamba Ini Yang Luar Biasa Maka Dengan Memperbanyak Ibadah Sunnah Kita Akan Insya Allah Dicintai Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Allah Ta'ala Juga Berfirman Inna Nahnu Nazzalna Alayka Al-Qur'ana Tanzila Kamilah Yang Menurunkan Al-Qur'an Kepada Engkau Wahi Muhammad Secara Bertahap Pasbir Lihukmi Rabbika Wala Tuti' Minhum Athiman Awkafora Maka Bersabarlah Atas Hukum Allah Dan Janganlah Engkau Ta'ati Orang Yang Kafir Atau Pendosa Dan Sebutlah Nama Allah Di Waktu Pagi Maupun Petang Kelanjutannya Wamin Laili Fasjud Lahu Wasabih Lailan Tawwila Dia Malam Hari Maka Sujudlah Dan Bertasbihlah Kepada Allah Sebab Malam Itu Panjang Sayang Kalau Lewat Begitu Saja Sayang Kalau Lewat Begitu Saja Makanya Beda Biasanya Perasaan Dan Kelapangan Hati Seorang Mumin Kalau Dia Tahajud Di Malam Hari Kemudian Dia Bangun Untuk Salat Subuh Itu Perasaan Dia Seakan Akan Lapang Seakan Akan Dia Lapang Allah Ta'ala Juga Berfirman Dan Bertasbihlah Kepada Allah Di Malam Hari Dan Setiap Selesai Solat Dan Bertasbihlah Kepada Allah Pada Beberapa Saat Di Malam Hari Dan Di Waktu Terbenam Bintang Bintang Ini Semuanya Adalah Ayat Ayat Yang Memotivasi Kita Untuk Melaksanakan Al-Tahajjud Rasulullah S.A.W. juga Bersabda Puasa Yang Paling Utama Puasa Sunnah Sesudah Puasa Ramadhan Itu Adalah Puasa Di Bulan Al-Muharram Dan Solat Yang Paling Utama Sesudah Solat Malam Itu Adalah Solat Malam Maka Tidak Selayaknya Seorang Muslim Meninggalkan Solat Malam Tidak Selayaknya Meninggalkan Solat Malam Pembahasan Selanjutnya Thanian Fadlu Qiyam Layli Azimun Sesungguhnya Keutamaan Solat Malam Sangatlah Luar Biasa Sangat Luar Biasa Dan Ini Kalau kita Lihat Banyak Keutamaannya Tidak Terhingga Pak Ulama Menyebutkan Poinnya Sangatlah Banyak Luar Biasa Dan Kalau kita Lihat Di antara Hikmahnya Yang Luar Biasa Itu adalah Melatih Keikhlasan Dengan Ibadah Solat Malam Sesorang Akan Lebih Terlatih Untuk Ikhlas Dalam Ibadahnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Imannya Akan Kokoh Sebab Tidak Mungkin Orang Munafik Rajin Solat Malam Sebagaimana Tidak Mungkin Orang Munafik Senang Berinfak Sembunyi Sebagaimana Tidak Mungkin Orang Munafik Akan Berjihad Di Jalan Allah Mengorbankan Jiwa Dan Hartanya Di Medan Jihad Ini Tidak Mungkin Maka Tiga Amalan Ini Sebagai Burhan Sebagai Tanda Bahwa Dalam Hati Seseorang Ada Iman Dan Dia Terlepas Daripada Nifak Keutamaan Yang Sangat Besar Yang Pertama Kata Beliau Adalah Cukuplah Qiyamul Lail Ini Mempunyai Nilai Yang Sangat Luar Biasa Karena Rasulullah Seseorang Betul Memperhatikan Qiyamul Lail Tidak Pernah Ketinggalan Sama Sekali Sampai Kaki Beliau Itu Bengkak Sampai Kaki Beliau Bengkak Ini Juga Harus Menjadi Konsentrasi Kita Ehwan Sesekali Dalam Hidup Kita Usia Kita Katakanlah Saat Ini 40 Tahun Atau 50 Atau 30 Ya Minimal Sekalilah Kaki Kita Bengkak Karena Sebab Qiyamul Lail Sekali Dalam Semua Hidup Sudah Lumayan Jangan Sampai Seseorang Bengkak Kakinya Rata-rata Kena Main Bola Main Bola Bengkak Kenapa Kakinya Bengkak Main Bola Jatuh Kenapa Bengkak Asam Urat Kenapa Bengkak Macem-macem Nah Maka Kita Usahakan Kita Pernah Merasakan Paling Gak Satu Kali Semoga Semoga Saja Dimudahkan Kaki Kita Bisa Merasakan Bengkak Karena Kiamul Lail Dan Ini Bentuk Deskripsi Yang Sulit Dibayangkan Kaki Bisa Bengkak Karena Kelamaan Berdiri Ini Terima Terima Artinya motivasi Rasulullah SAW bukan karena takut neraka dan bukan karena ingin serga. Beliau pasti dan dijamin. Motivasi beliau adalah apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Motivasi beliau adalah syukur kepada Allah dan juga rindu kepada Allah serta cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga dalam hadis yang lainnya. Misalkan, hadis yang diwetkan oleh Abu Huzaifah dan yang lainnya, juga menyatakan hal yang sama. Dari Mugirah Rasulullah SAW, beliau melakukan qiyamul layil hatta tawarramat kawdama sampai bengkak kaki beliau. Kemudian ditanyakan kepada beliau, kenapakah demikian? Jawabannya sama. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka disebutkan dalam sebuah syair, وَفِنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُوْ كِتَابَهِ dan di kalangan kita ada Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Izan syakka ma'rufun minal fajri sati'u Jika fajar telah terbelah dan terbit Yabitu yuja fi jambahu anfirashih Beliau tidak tidur dengan menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya Ijaztath qalat bil kafirina badaji'u Padahal saat itu orang kafir malas untuk bangun Kalau kita lihat Masya Allah Dialog-dialog orang yang kafir non-muslim itu Bangun paginya jam berapa? Jam tujuh Jam berapa lagi? Jam delapan Kalau libur kerja jam berapa? Jam sepuluh Masya Allah Maka sangat beda dengan muslim Ada pun yang kedua Kata beliau مِنْ عَضَمِ أَسْبَابِ دُخُلِ الْجَنَّةِ Ini adalah sebab Seseorang muslim masuk ke dalam surga Daripada Abdullah bin Salam Dia pernah bercerita Ketika Rasulullah SAW قَدِمَا الْمَدِينَةَ إِنْ جَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ Ketika Rasulullah SAW Men hijrah ke Madinah Manusia berbondong-bondong Menyebut beliau Maka manusia berteriak Rasulullah SAW datang Rasulullah SAW datang فَجِئْتُ فِي النَّاسُ Maka aku juga ikut bersama manusia لِأَنْظُرَ Supaya aku melihat Bagaimana wajah Rasulullah SAW فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَبْتُ أَنَّا وَجْهُ لَيْسَ بِوَدْهٍ كَدَّابٍ Ketiga sekilas Melihat wajah Rasulullah SAW Aku langsung tahu Ini adalah wajah seorang Nabi Yang tidak pernah berbohong Sama sekali Sekilas melihat wajah beliau Maka ditanyakan kepada Hasan Al-Basri Wahai Hasan Al-Basri Kenapakah wajah orang yang senang Kiamulail itu enak dipandang mata Maka kata Hasan Al-Basri Sesungguhnya mereka berkhalwat Mereka menyepi dengan Allah Di sepertiga malam Maka Allah SWT bungkus dan berikan cahayanya Pada wajah hamba tersebut Sehingga mendatangkan kecintaan Pada hamba-hamba mu'min yang lainnya Kemudian Rasulullah SAW Bukanlah wajah seorang pendusta Kata Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi Masuk ke dalam Islam Ketiga melihat Rasulullah SAW Di dalam sebuah syari disebutkan Nikmatnya tidur telah melalaikan dari kebaikan hidup Bersamaan dengan berbagai kebaikan Di bilik-bilik surga Allah Engkau akan hidup kekal di sana Jikalau memasukinya Dan tidak akan pernah mati sama sekali Dan engkau akan hidup di surga Dengan bidadari-bidadari cantik Bangunlah dari tidurmu Sesungguhnya tahajud dengan membaca Al-Quran Lebih baik daripada tidur di malam hari Naam Maka salah satu orang yang dirindukan oleh bidadari adalah Seorang hamba yang senantiasa Qiyamun layil Naam Ada pun yang berikutnya Kata beliau Qiyamun layili min asbab Biraf'id derajati Fi gurafil jannah Qiyamun layil Ini adalah sebab Derajat seseorang di surga Allah Itu ditinggikan Di surga itu punya bilik-bilik Dari luarnya terlihat dalamnya Dari dalamnya terlihat keluarnya Aad Allahu Ta'ala liman at'amat ta'am Disediakan bagi orang yang memberikan makanan Jadi ibadah yang sangat mulia Kita catat disini Kita ingat At'amat ta'am Memberikan makan wa'alanal kalam senantiasa lembut dalam pembicaraan wa taba'as siyam mengikutkan siyam ramadhan dengan siyam sunnah wa absyad salam menyebarkan salam wa sallabillayli wa nasiniyam dan salat malam dalam kondisi manusia yang lain tertidur sama sekali ini adalah kumpulan amalan yang menjamin seseorang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pun yang selanjutnya orang yang senantiasa akan mendapatkan rahmat dan surga Allah dan mereka sangat sedikit tidur di malam hari dan di waktu sahur mereka senantiasa istighfar dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka ini luar biasa keutamaan Qiyamul Lail kita bacakan karena saking banyaknya ada pun yang berikutnya beliau menyatakan bahwa diantara Qiyamul Lail adalah Madahallahu Madhullahi Madahallahu Ahla Qiyamul Lail Fi jumlatib ibadihil abrari ibadih rahman orang yang Qiyamul Lail itu dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk dalam panggilan ibadih rahman hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala berfirman innama yu'minu bi ayatina alladhina iza dhukiru biha kharu sujjada sabbahu bihamda rabbihim wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum alil madhaji' ad'una rabbahum khawfawwata ma'awwa mimma razaqnahum yunfiqun na'am jadi orang mu'min itu mereka sedikit lambung mereka ada di tempat tidurnya na'am begadang maksudnya demikian dan ini adalah khaluat yang tinggi derajatnya khaluat itu maksudnya menyepi menyepi dengan manusia beda dengan menyepi dengan rap pencipta manusia ya dan paulama membuat permisalan ketika seseorang misalkan menyepi dengan kekasihnya itu gak mungkin dia bisa tidur di malam hari antum misalkan malam pertama itu tidur atau begadang ikhwan ya masya Allah masya Allah ya begadang biasanya deg-degan kan begitu ya menit demi menit begitu bermakna penuh dengan cinta nah demikian juga seseorang yang akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu dia gak sanggup tidur matanya masya Allah luar biasa tapi kan ini para orang soleh yang memang keimanan mereka mencapai derajat yang tinggi ada pun secara umum kita wajib ya melakukan dan mengucapkan dimana kita tidak merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia kemudian yang selanjutnya Allah tidak menyemakan mereka dengan selain mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kul hal yastawilladina ya'lamuna walladina la'ya'lamun di dalam masalah qiyamulayl beda antara orang yang qiyamulayl dengan orang yang tidak qiyamulayl kemudian yang berikutnya ini banyak betul keutamaannya kita baca sebagian diantaranya yang selanjutnya qiyamulayl qiyamulayl ini akan menghapuskan berbagai macam keburukan dan mencegah perbuatan dosa Rasulullah s.a.w. dalam hadis Abu Umamah alaikum bi qiyamilayl alaikum itu maknanya adalah al-zimu rutinkanlah qiyamulayl fa'innahu da'bu salihina qablakum sebab itu adalah rutinitas orang salih sebelum kalian makanya deskripsi para sahabat para ulama di zaman dulu itu adalah ruhbanum billayl wa fursanun bin nahar mereka ahli ibadah di malam hari nangis di malam hari tapi kalau di siang hari ketika jihad itu bagaikan kesatria yang sangat pemberani di malam hari nangis merengek di hadapan Allah tapi ketiga di siang hari dalam medan perang luar biasa gagah berani ini sifat ya para sahabat dan para salafu salih di zaman dulu mereka alih ibadah di malam hari dan kesatria tangguh pemberani di siang hari ini adalah kebiasaan orang salih dan itu akan mendekatkan kalian kepada Allah akan menghapuskan dosa kalian dan sebagai filter rem bagi hati kalian sehingga kalian ketika berbuat dosa ada warning ada pengingat dalam hati kalian seperti itu berikutnya adalah qiyamul layir adalah solat yang paling abdol setelah solat fardu tidak ada lagi yang lebih abdol melainkan qiyamul layir kemudian kemuliaan orang mu'min itu adalah qiyamul layir syaraful mu'min fi qiyamul layir ya muhammad ishma syiqta fa inna kamayit jibril pernah datang kepada Rasulullah s.a.w fi hadithi alladhi rawahu sahal bin sa'id di mana jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah s.a.w ay muhammad hiduplah sesuka engkau sesungguhnya engkau akan mati orang yang kau cintai bebas cintai secinta-cintanya tapi ingat engkau pasti akan berpisah wa'amal wa'amal ma'asyit fa inna kamaziyun bih beramallah apa yang kau suka pasti engkau akan dihisap dan engkau akan dibalas kemudian jibril memberikan wasiat ya muhammad syaraful mu'mini qiyamul layir sesungguhnya orang mu'min itu mulia dengan qiyamul layir dan kemuliaan dia kalau dia tidak butuh pada bantuan manusia tidak menginginkan harta yang ada di tangan orang lain kecuali dengan cara yang halal maka ini adalah syaraful mu'min ini adalah syaraful mu'min yang berikutnya qiyamul layir menjadikan pelakunya terhormat qiyamul layir menjadikan pelakunya terhormat qiyamul layir yukbatu alaihi sahibu qiyamul layir akan menjadikan pelakunya itu yukbat yukbat itu maksudnya orang lain iri kepada dia hal ini berdasarkan hadis Rasulullah 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 tidak boleh kita hasat pada orang lain kecuali dua hal yang pertama seseorang yang hafal Al-Quran jadi kalau seseorang hafal Al-Quran maka kita boleh hasat kepada dia supaya kita jadi seperti dia qu seguridad dia solat malam dengan Al-Quran tersebut dan membacanya siang dan malam yang kedua adalah seorang laki-laki yang dikasih harta yang banyak Dia senantiasa berinfark Siang dan malam Dan sebagai satu faedah Sebelum kita tutup bahwa Kutaman yang lainnya disebutkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia Ketika malam tersisa Sepertiga Tersisa sepertiga Kemudian Allah ta'ala berfirman Adakah yang beristighfar Maka aku akan mumpuni Adakah yang meminta Maka aku akan berikan Adakah yang berdoa Maka aku akan kabulkan Dan Allah ta'ala itu adalah Zat yang hayyun, karimun Allah ta'ala itu pemalu Maha pemurah Allah ta'ala malu jika seorang hamba Mengangkat tangannya Apalagi di tengah malam Ya, apalagi di tengah malam Maka keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia Setiap malam Ketiga malam Tersisa Sepertiga Ini adalah keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah Dalam bab asma Asifat Keyakinan Ahlul bid'ah beda Keyakinan Ahlul bid'ah beda Mereka memahami Yang turun itu adalah Rahmat Allah Ya, Rahmat Allah Dan ini sebetulnya adalah Tahrif Mengubah Makna hadith Ya, mengubah Makna hadith Rasulullah s.a.w. menyatakan Yang turun ke langit dunia Adalah Allah Allah ta'ala Berfirman dalam Hadis Kudsi Ya Allah ta'ala Turun ke langit dunia Kemudian Rahmat Allah Tidak hanya Terbatas sampai Langit Dunia Sampai ke Bumi Sampai kepada Seluruh makhluknya Kemudian disini Allah ta'ala Berfirman Allah ta'ala Turun ke langit dunia Kemudian berfirman Rahmat Allah Tidak Berfirman Nah Kesalahan Al-mu'attilah Minal asyairah Mereka menyamakan Allah dengan makhluk Kalau turun ke langit dunia Padahal Tengah malam itu Pindah-pindah Dari Pondasi awal Menyamakan Allah Dengan Makhluk Sehingga mereka Menjadi kebingungan Padahal cukup Kita imani Kita yakini Allah ta'ala Turun ke langit dunia Setiap malam Dan Allah ta'ala Tidak menjelaskan Bagaimana Kaifiyatnya Sesungguhnya Allah Tidak sama dengan Makhluknya Stop sampai disitu Nah Nanti kita lanjutkan Pembahasannya Setelah Adhan Isya InsyaAllah Alhamdulillahi Rabbil Aramin Alhamdulillahi 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 Maka Qiyamul Lail itu sebagai tasliyah Sebagai hiburan bagi seorang muslim Sebab pada Qiyamul Lail itu ada Konon kata para ulama Saya pun juga tidak tahu Adanya rasa manis yang luar biasa Maka dhauq halawatul ibadah Bisa merasakan manisnya ibadah Yang ulama ceritakan itu sangat luar biasa Kita harus berusaha bagaimana kita bisa mencicipi sedikit Di antara rasa manis ibadah Qiyamul Lail tersebut Sama-sama berusaha Saya juga orang yang malas Qiyamul Lail Saya akui Jarang Qiyamul Lail Maka kita sama-sama berusaha Jadi ketika membaca yang seperti ini Ini juga motivasi Bagi anak untuk termotivasi bisa Qiyamul Lail Nah Taib Ikhwan sampai disini mungkin ada pertanyaan Yang mungkin Belum jelas silahkan Taib Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak banyak hafalan itu Apakah boleh sambil baca Iya boleh tidak masalah sama sekali Diantaranya dilihatkan oleh Aisyah dan yang lainnya Dan parulama juga menyebutkan Tidak masalah sama sekali Seseorang membuka mushab ketiga solat Qiyamul Lail Atau ketiga solat sunnah secara umum Tarawih misalkan Atau wittir atau yang lainnya Dan yang diiktilapan itu adalah ketiga solat wajib Sebagian tidak merekomendasikan dan tidak membolehkan Dan ketiga solat sunnah Maka para ulama Sepakat yang demikian diperbolehkan Akan tetapi Penting bagi seorang muslim Untuk mempunyai hafalan Untuk mempunyai hafalan Sebab beda seseorang membaca dengan mushab Dengan hafalannya Yang dia sudah belajar bahasa Arab Tahu maknanya Dan kandungan Daripada ayat yang dia baca Seperti itu Itu beda dalam penghayatan Dan tak ada baru seorang muslim Ketiga melaksanakan Qiyamul Lail Melaksanakan Qiyamul Lail Maka Dalam riwayat-riwayat yang ada Kita ketahui bahwa Rasulullah s.a.w. Itu Qiyamul Lail beliau membaca Al-Baqarah Kemudian lanjut sesudahnya Apa namanya Ali Imran Kemudian lanjut sesudahnya An-Nisa Kemudian lanjut sesudahnya Al-Ma'idah Al-An'am Itu luar biasa Ya lima atau enam jus lebih Ya Kalau tidak hafal Lama juga Biasanya lebih Banyak kapasitas yang bisa terbaca Orang yang hafal Dengan orang yang tidak Hapal Kalau yang hafal itu kan Dengan tetap menjaga panjang pendek Dengan merendungkan maknanya Itu satu jus mungkin bisa Ya setengah jam Tapi kalau kita membaca Al-Quran Yang jelas kita harus nyalakan Lampu kan begitu ya Nyalakan lampu Wah ketahuan ya kan Qiyamul Lail itu kalau bisa Sirud Bainana wa bain Allah Rahasia kita dengan Allah Kalau bisa istri pun juga Tidak tahu Ya kalau bisa Walaupun memang disunahkan Sesekali Bangunkan istri Maksudnya Dipercikkan Ada Keutamaannya Akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang laki-laki yang membangunkan Istrinya untuk Qiyamul Lail Kemudian sesekali berjamaah Tapi secara umum Maka itu adalah Rahasia Maka adalah Rahasia Maka di zaman dulu Banyak seorang istri Bingung Ini suami saya Kok dipanggil Seorang alim Tapi kok gak pernah Qiyamul Lail Bangunnya selalu Pas adhan Istrinya gak tahu Padahal suaminya Sudah sholat malam Semalaman Kemudian pas mau subuh Pura-pura Tidur Sehingga istrinya bilang Mas Kamu itu kok Dipanggil orang alim Tapi gak pernah Tahajud Malas betul Tahajud Malu dong Padahal suaminya Senantiasa tahajud Nah demikianlah Maka ini rahasia Antara seorang hamba Dengan Musbunatala Repotnya Kalau kita baca musab Minimal gitu Harus Nyalakan lampu Wah istri bangun Wah suami saya sedang Tahajud Nah Seperti itu Sama memang yang repot Kalau seseorang Junub di malam hari Jadi kalau mau junub Kalau bisa kiamulailnya Di Apa kan Dahulukan Atau misalkan Di ujungnya Ya Di ujungnya Itu salah satu juga Penghalang junub Kalau seseorang Tidak memanagenya Penghalang kiamulail Maksudnya Junub Maka seseorang Harus mengaturnya Ya seperti itu Kemudian hal yang lain Adalah ketiga Seseorang bergadang Pola tidur Parulama itu Biasanya cepat tidur Kemudian bangun Dan mereka Kalau kiamulailnya lama Biasanya tidur pagi Dan tidak kailulah Tidur pagi Dengan catatan Mereka bergadang di malam Hari Yang kedua Tidur paginya mereka Ketiga matahari Sudah Meninggi Ya kurang lebih Jam tujuan lah Saat ini Tidur sejenak Setengah jam Itu kuat lagi Walaupun semalaman Bergadang Dan ini tidak mungkin Kalau kita bekerja Kan begitu ya Ya Ini berarti orang yang Ya misalkan Pedagang Atau bebas finansial Dia sudah mencapai Itu dengan izin Allah Atau yang lainnya Clive ada yang lain silahkan Ehwan Ya jadi Tugas kita Semoga saja Kita berusaha Sama-sama disini Berazam Minimal adalah niat Iya kan Pasang niat Wah saya nanti malam Kiamulail Semalaman Jadi kalau niat Jangan tanggung-tanggung Nanti bangun jam 1 Habis-habis subuh Kiamulail Ternyata lewat Sampai Subuh Itu dicatat pahala Nggak ya Kuan Dicatat pahala Besok Eh niat Niat Pasang alarm Ternyata lewat Ternyata lewat Nggak kebangun lagi Dicatat lagi Kan minimal gitu Niat Ada saatnya Kita akan malu Wah ini kok niat Terus ya Nggak pernah bangun Maksudnya itu Kadang-kadang Berpengaruh juga Kalau tidur Pakai AC Gitu ya Sudah kasutnya Empuk Pakai AC Hujan lagi Wah itu Susah bangunnya Susah Maka Sebetulnya Musuh kita Itu Diri kita sendiri Sebetulnya Kita bisa menaklukkan Kemudian bangun Makanya orang yang Perkasa itu adalah Di malam hari Dia bisa Bangun Itu salah satu Patokannya Tengah malam Dia bangun Ya Dia Bangun Nah Dan seorang muslim Tadi sebagaimana saya sebutkan Ketika dia Kiyamul Lail Dia merasakan Detik Menit Yang berjalan Itu bagaikan Malam pertama Ketika dia menikah Lebih indah Daripada itu Bukan berarti Saya nggak Menganjurkan Menikah lagi Tetapi Bagi seseorang muslim Detik Detik Ketika dia Kiyamul Lail Ini saya hanya Menceritakan Perasaan para ulama Ya Seperti itu Bukan Pengalaman pribadi Maksudnya para ulama Menceritakan Itu lebih indah Daripada malam Pertama Ini kan sulit Terbayang bagi kita Dimana Kiyamul Lail Tahajud Munajat Kepada Allah Lebih terasa Mengasihkan Daripada Seseorang Yang mengalami Malam pertama Ketika awal Mula Menikah Itu kan Luar biasa Artinya Banyak hal Yang harus kita Benahi Banyak hal Yang harus kita Kejar Dalam ketaatan Kepada Allah Maka kita berdoa Kepada Allah Semoga saja Kita diberikan Kekuatan Untuk Kiyamul Lail Dan diberikan Hidayah Dan juga Taufik Dan juga Semoga saja Allah SWT Memberikan Adanya rasa Manis Dalam hati kita Ketika kita Beribadah Kepada Allah SWT Ini mungkin Yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan nanti kembali InsyaAllah Akan dilanjutkan Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Ashadu An la ilah Ilah Anta Astagfirullah Tuh Bulaik Wa khud Da'wana Anilhamdulillah Wabila'alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.